Intro Shalom wanita-wanita yang diberkati Tuhan Shalom wise boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini Haleluya, haleluya Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Juli Memasuki bulan yang baru Saya ingin yang percaya Semua karena pertolongan Tuhan Semua karena pemeliharaan Tuhan Dan karena penyertaan Tuhan kita masih ada di tempat ini Masih diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Haleluya Mari sama-sama kita mau hati kita Dengan penucapan syukur Kita bersatu di dalam doa Kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan Pemeliharaanmu sempurna Penyertaanmu Tuhan Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Engkau yang tahu setiap hati kami Tuhan Yesus Engkau yang selalu membimbing dan melangkah kami Bahkan sampai hari ini Tuhan Tuhan masih memberikan kesempatan kami Untuk bisa menikmati hadiratmu di tempat ini Tuhan Kami percaya Engkau hadir di tengah kami saat ini Tuhan Kami merindukan Engkau Kami merindukan jamahanmu Lawatanmu Tuhan Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan Dan biarlah ibadah hari ini Tuhan Semuanya untuk kemuliaan bagi namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap berikan ucapan syukur kami Mari yang siap memuji Tuhan Sama-sama kita mau katakan Amin Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Kita mari sama-sama kita mau nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan Semua karena kasih Tuhan Semua karena kemurahan Tuhan Terpujilah nama Tuhan Yesus Engkau lah jalan yang sempurna Janjimu murni Bagai emas perak Perisai perlindungan Keselamatanku Mari sama-sama katakan Engkau lah jalan kebenaran dalam kasihmu Ada kehidupan penolong yang setia Di dalam kesesakan Katakan Bagaikan langit yang membentang Begitu luas Kasih Tuhan Kasih Tuhan Tidak ada terhitung Pertolonganmu Dalam hidupku Katakan Bagaikan 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 Dalam Nyasa Mudra Begitu Dalam Kasih Tuhan Tidak ada terhitung Kesetiaan Kesetiaan Kesetiaanku Dalam Hidupku Amin Amin Mari sama-sama kita mau nyata Engkau lah jalan yang sempurna Janji Janji Murni Bagai Emas Merah Kedisah Perlindungan Keselamatanku Katakan engkau lah jalan Amin Kebenaran Dalam Kasihmu Ada Kehidupan Katakan engkau penolong yang setia Yang setia Di dalam kesesakan Mari angkat tanganmu katakan Bagaikan Langit Yang Membentang Begitu Luar Kasih Tuhan Tiada Terhitung Pertolonganmu Dalam Hidupku Oh Bagaikan 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 Dalam Nyasa Mudra Begitu Dalam Kitu Dalam Kasih Tuhan Tiada Terhitung Kesetiaanku Dalam Hidupku Bagaikan Bagaikan Dalam Bagaikan Dalam Dalam Bagaikan Dalam Dalam Tuhan Katakan Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Ini setiap ucapan syukur kami Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Oh hallelujah hallelujah Engkau ajaib Engkau dasyat Engkau hebat Terpujilah nama-Mu Kami menyatakan syukur kami Tuhan Hallelu Ku bersyukur Karena cintamu Ku bersyukur Karena kasihmu Selamanya Selamanya ku tetap milikmu Ku bersyukur Ku bersyukur Karena cintamu Ku bersyukur Karena kasihmu Selamanya Selamanya ku tetap milikmu Ku bersyukur Sampai saja katakan Ku bersyukur Kami bersyukur Kami menyatakan syukur kami hari ini Tuhan Sampai selamanya Selamanya ku tetap milikmu Lebih lagi nyata Ku bersyukur Karena cintamu Ku bersyukur Ku bersyukur Selamanya Sampai Selamanya Selamanya ku tetap milikmu Ini setiap perkataan kami tuh Kami mau berkata Kami mau selalu bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Katakan Ku bersyukur Ku bersyukur Karena Selamanya Selamanya Ku tetap milikmu Ku bersyukur Karena cintamu Ku bersyukur Karena Kasihmu Selamanya Katakan Selamanya Selamanya Sampai Selamanya Sekali lagi kita mau katakan Selamanya Selamanya ku tetap milikmu Tuhan Ku tetap Milikmu Yang percaya Kita ini miliknya Tuhan Berikan tepuk tangan yang terbaik Sorak-sorak Haleluya Oh Haleluya Haleluya Kami siap menikmati kasihmu Tuhan Kami siap merayakan kebaikanmu Tuhan Karena kami tahu Kami punya Tuhan yang besar Tuhan yang dasyat Tuhan yang hebat Melakukan perbuatan-perbuatan yang ajab Di dalam hidup kami Mari siap kita yang siap memuji Tuhan Lebih lagi Sama-sama kita mau katakan Amin Kasih tepuk tangan yang terbaik Wise Boleh kita lihat kanan kiri kita Dengan senyuman yang terbaik Katakan Yesus Mengasihimu Yesus memberkatimu Haleluya Kita mau mengecah dan melihat kebaikan Tuhan Puji nama Tuhan Mari sama-sama kita bertepuk tangan bersuka cinta Haleluya Ayo sama-sama katakan Kejaplah Kejaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Lebih lagi kejaplah Kejaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan 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 Mari lebih lagi always katakan kecaplah Kecaplah dan lihatlah Katakan betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasihannya Tuhan Biar cuma Tuhan saja katakan kecaplah Kecaplah Itu rasakan dan nikmati Kasih setia Sekali lagi katakan kasih setia Tuhan Kasih Lambaikan tanganmu wise Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Alah yang mengasihiku Nyatakan syukurmu Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Alah yang mengasihiku Alah yang Mari hanya wise saja katakan syukur bagimu Syukur Amin Segala hormat Dia alah yang mengasihi kita Alah yang Lebih lagi yuk Syukur bagimu Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Alah yang mengasihiku Alah yang membihara Katakan alah yang mengasihiku Alah yang mengasihiku Alah yang membihara Sekali lagi Alah yang mengasihiku Alah yang mengasihiku Oh Alah yang Alah yang Katakan sampai selamanya Selamanya Sekali lagi yang percaya Dia yang mengasihkan Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Haleluya, haleluya Kita mau bermasmur, memuji, meninggikan nama Tuhan Boleh saya dengar semua yang seorang kan Haleluya Sama-sama Dia Tuhan Alaku Padamu aku berlindung Kalahkan Kau Tuhan Alaku Engkau perisai hidupku Mari nyatakan aku hendak Aku hendak Bermasmur bagimu Dalam kemuliaanmu Yesusku Bermasmurlah bagi Tuhan Bermasmur bagi Yesusku Biarlah semua Yang bernama Bernanyi bagi kemuliaanmu Alaku Tuhan Padamu aku berlindung Katakan kau Tuhan Tuhan ala ku, engkau berisai hidupku, mari angkat tanganmu ya pagi dikatakan. Aku hendak bermasmur bagimu, dalam kemuliaanmu Yesusku, bermasmurlah bagi Tuhan. Bermasmur bagi Yesusku, biarlah semua yang bernapas, bernyanyi bagi kemuliaanmu. Bermasmurlah bagi Tuhan, bermasmur bagi Yesusku. Bermasmur bagimu, biarlah semua yang bernapas, bernyanyi bagi kemuliaanmu. Aku hendak bermasmur bagimu, dalam kemuliaanmu Yesusku. Bermasmurlah bagimu, bermasmur bagimu, bermasmur bagi Yesusku. Biarlah semua yang bernapas, bernyanyi bagi kemuliaanmu. Bermasmur bagimu, biarlah semua yang bernapas, bernyanyi bagi kemuliaanmu. Katakan bernyanyi, bernyanyi bagi kemuliaanmu. Haleluya. Sama-sama kita mau berseru katakan, bermasmurlah bagi Tuhan. Tepuk tangan solak sore, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali. Jumat wise yang dikasihi Tuhan, haleluya. Baiklah kita mau menyembah Tuhan. Percaya hadiratmu Tuhan, memenuhi tempat ini. Memenuhi setiap hati kami. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan ku sendiri Diri Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan kasihmu Katakan bersamamu 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 Bapak Ku lewati Amin Berkenan Dan Bersamamu Yang Teguhkan Hati Ku Engkau Yang Bertindak Teguhkan Kuasa melimpah bagiku Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan ku sendiri Oh kekuatan, kekuatan di jiwaku Adalah bersamaku Tak pernah ku ragukan Kasihmu Mari katakan mahanya bersamaku Bersamamu Bapak Ku lewati semua Berkenanmu yang Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Memberi pertolongan Anduk ramu Tuhan Anduk ramu besar Melimpah bagiku Sebab hanya bersamamu Katakan Bersamamu Bapak Ku lewati semua Berkenanmu Tuhan Berkenanmu Tuhan Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Memberi pertolongan Kembali saya undang kita semua Untuk bangkit berdiri bersama-sama Wais Katakan anugerah Anugerahmu besar Melimpah bagiku Mari lebih lagi Kita mau katakan Bersamamu Bersamamu Bapak Ku lewati semua Berkenanmu Tuhan Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Anduk ramu Aduk ramu besar Melimpah bagiku Katakan Anugerahmu besar Anugerahmu besar Melimpah Anugerahmu besar Melimpah Bagiku Bagiku Terima kasih Terima kasih Dan mengucap syukur Dia orangnya Dia orangnya percayaan Kayak gitu Yaudah nih Oke 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 Eh jangan Itu gue asal bunyi Gitu Nah tiba-tiba Saya liat tiktok Itu saya liat tiktok Itu terus Tiba-tiba ada Di ris itu Muncul tuh Perkataan ibu Adalah perkataan ilahi Kok menarik ya Kira saya coba untuk Melihat Dan sebenarnya Yang saya gambarkan Jadi begini ya Ibu-ibu ya Semuanya Sebelum Adam dan Hawa Itu jatuh dalam dosa Sejajar kita Laki dan perempuan itu Tidak ada perbedaan Secara kedudukan Wewenang Kuasa Sama Semuanya Jadi Yang membuat Wanita itu jadi Di downgrade Itu bukan karena Tuhan yang downgrade dia Tetapi kesalahan dia sendiri Tadinya gak ada Gak ada yang Di dalam Pemikiran Tuhan itu Ada perbedaan Antara laki dan perempuan Perbedaan di kelamin Tapi di status gak ada Maka di downgrade Downgrade itu Atas kesalahan mereka Dalam pasal 3 Kejadian Nah di dalam Kondisi seperti itu Akhirnya Mereka semua punya Konsekuensi logis Konsekuensi logisnya Laki Kena Nah itu apa Kerja Cari makan Susah Maka suami-suami Ibu semua itu Kerja keras Setiap hari Kalau ibu rumah tangga Kan mengolah duit ya Kalau uang udah masuk Ke ibu-ibu kan Masuk padang gurun Gak pernah keluar gitu ya Sehingga Itu menjadi Kenyataan Jadi bapak-bapak itu Kerja keras semua Itu konsekuensi logisnya Konsekuensi logisnya Yang buat ibu-ibu Bagaimana Nah ibu-ibu konsekuensi logisnya Kena juga Susah payamu Dalam mengandung Ada kalimatnya Seolah-olah Kata yang ditunjukkan itu Seolah-olah Ibu-ibu Sebagai buddha seks Yaitu apa Napsu birahimu Terhadap suamimu Baca di Alkitab Kejadian pasal 3 Akhirnya orang Salah tafsirkan itu Seolah-olah Wanita itu Diposisikan sebagai Budak seks Jadi harus melayani Suaminya Salah Padahal seks itu kan Adalah alat komunikasi Yang di Aplikasikan Dalam kehidupan praktikal Kalau hubungan seks Suami istri Gak jalan Pasti komunikasinya Ada masalah Laki-laki itu Pak Bu Dia gak butuh komunikasi Dia butuh lihat Dia lakukan Sehingga dia main Dengan wanita nakal Pelacur Semua segala macam Karena kenapa Dia lihat Dia suka Dia lakukan Dia bayar Dia gak pake hati Yang penting Napsunya terpenuhi Wanita gak bisa Laki-laki itu Short time Wanita itu long time Dia butuh prepare dulu Sentuhannya kena dulu Perasanya kena dulu Baru dia bisa lakukan Kecuali wanita itu player Pelacur Gak biasa Sleep around Dengan banyak laki-laki Nah ternyata Di dalam Kehidupan keluarga itu Tarik terus dia Selalu terjadi Masalah komunikasi terus Kenapa perkataan ibu Adalah perkataan ilahi Ini impactnya Kepada anak-anak Sebenarnya Saya dibesarkan Dari keluarga Papa Mama itu Indonesia Timur Mama itu Cerewetnya Minta ampun Tapi dia tidak pernah Mengutuki anaknya Itu yang buat saya Sampai hari ini Bisa begini Jadi kita ini penting sekali Bahwa perkataan ibu ini Karena ibu-ibu kan Yang melahirkan anak-anak Sembilan bulan Kedekatannya Ibu-ibu biar marah Anak ibu Tetap ujungnya Dia cari ibu loh Bukan cari bapaknya Cari bapaknya di mal Biar anak kita Kita marah-marah Yang kita pukul dia Wah kita apal Segala macam lah Ujungnya ada apa-apa Mami Mami Mana pernah dia cari papanya Karena dia 9 bulan Ada dalam kandungan kita Ini masalah serius Jadi memang penting Untuk Perkataan ini Cukup mengerikan juga Tapi bisa juga Menjadi satu Bagian yang jadi positif Belum ada kata terlambat Sebenarnya Jadi kalau saya Sampai kan firman Tuhan di WIS ini Ya saudara Kalau ada nanti Selesai saya khutbah ini Kalau ada yang kurang jelas Mau nanya 1, 2, 3 orang Gak apa-apa nanya Karena kan kita ini Bukan ruang ibadah umum Harusnya kalau nanti Pas saya khutbah Harusnya begitu aja Saya dijadwalin sama WIS ini Sebulan sekali gak sih Oh 2 bulan sekali ya Oh gitu ya Perlu ya ada Discuss gitu Ngobrol Jadi saya bisa Teropong gitu loh Saya bisa lihat Diteropong gitu loh Kan saudara juga harus denger Dari sisi laki-laki Seperti apa Jadi saudara bisa mengerti Ya saya selalu bilang Sama istri saya Alpun bicara laki harus ada Supaya saudara bisa melihat Teropongnya sama Gitu loh Kan saya ini kan Merepresentatif dari suami-suami kan Nah bedanya Suami saudara Ngomongnya pakai emosi Saya pakai firman Itu aja udah Yang membedakan disitu Sehingga kita bisa diskusi Gak subjektif kok Objektif Kalau saya bilang saya salah Saya salah Paling cepat ngomong begitu Saya kalau ngomong-ngomong Yolah Saya ngomong Yolah gue salah Yaudah salah Terus mau diapain Orang saya lawan tiga kok Tiga tuh gak pernah Satu gak pernah menang Dari tiga Pokoknya Apapun juga Gak ada ceritanya Udah terbiasa Saya ini udah biasa Ngadepin wanita Yolah perempuan Anak dua cewek Plus pembantu cewek Di rumah itu Laki cuman saya sendiri Jadi kalau ada perampok Gue yang ribut sama dia Tapi ternyata Apa yang dilakukan Dalam rumah itu Ya Bagiannya lain Yolah bisa naik tangga Perbaikin Dia kalau Genteng bocor Dia yang perbaikin Jadi bisa kerjakan Yang laki-laki bisa kerjakan juga Nah Kita harus ngomong fair Tentang hal ini Ini Koreksian buat saudara dan saya Laki-laki itu silent Tapi tindakannya aktif Laki itu berontak Dia gak pernah perlu ngomong Kalau dia dicapai ribut Makin dia silent Makin dia bahaya Tapi kalau laki-laki itu Ngoce terus Ngajak ribut saudara Bagus sehat itu berarti Tapi kalau dia udah diem Saudara ngomong Dia diem Dia tidak kasih komentar Itu bahaya It's a warning Itu dangerous itu Itu laki-laki Dia kalau saudara Ngoce Dia ngoce lagi Bagus sehat Tapi kalau dia Diem Bahaya Gak apa Suami saya dari dulu Memang pendiem Nah itu karakter Gak bisa kebaca Nah kita ini penting Kayak gini-gini Kita harus lihat Nah Alkitab Ngomongnya apa Coba kita buka Alkitab Yakobus Pasal yang ketiga E1-12 Nanti E1-2 itu Tentang dasar Atau fondasi Dari kalimat Yang masalah perkataan itu Seperti apa Kondisi-kondisi perkataan itu Nanti ayat 5 6 Ayat 8 9 10 Nah ayat-ayat yang tidak saya sebutkan Itu penjelasan teknis Sebenarnya Nanti kita baru kasih solusi Harus ada solusinya Solusinya itu bagaimana Kenapa harus begini Kenapa harus begitu Jadi kita harus tahu juga gitu ya Ayat pertama Firman Tuhan bilang begini Sudah sedaraku Ini Yakobus ini menarik Karena dia ini Ngajarin tentang teknis Praktis Ini Yakobus ini kan Sudaranya Yesus kan Satu ibu beda bapak Karena Maria tidur sama Yusuf Setelah Yesus Keluar dari lahir Maria Terus dia tidur Sama suaminya Yusuf kan Nah punya anak salah satunya Yakobus Ada Judas juga Ada beberapa anak-anak yang lain Sudah sedaraku Janganlah banyak orang Di antara kamu Mau menjadi guru Atau menjadi gembala Atau menjadi pendeta Atau menjadi preacher Atau menjadi konselor Atau menjadi pemimpin Guru itu kan mengajar Guru itu artinya digugu Dan ditiru Jadi kalau jadi guru itu Dia diguru Artinya dia ditiru Dari apa yang dikatakan Sebab kita tahu Bahwa sebagai guru Kita akan dihakimi Menurut ukuran yang lebih berat Nggak gampang berdiri dimimbar Oke banyak orang yang Suka banget sih Mau jadi pendeta Pembicara Boleh Tapi harus belajar Gitu ya Boleh harus belajar Kalau nggak belajar Kakaknya dia bilang apa Hati-hati loh Kamu akan dihakimi Menurut ukuran yang lebih berat Jadi pendengar itu Nggak ada bebannya Jadi pembicara itu Bebannya Double Salah ngomong Sesatin semua Salah ngomong Buat mereka masuk neraka semua Jadi akhirnya makin bahaya banget Belum ngerti apa-apa Ngomongnya kebanyakan Orang yang banyak tahu Makin takut dia ngomong Biasanya begitu Karena kenapa dia harus Lebih hati-hati lagi Dalam berbicara Ayat 2 Sebab kita semua Bersalah Dalam banyak hal Itu berarti dikasih tahu Sama Yaakobus Jadi guru itu Nggak gampang Tapi juga dia kasih tahu Bahwa Semua kita ini Nggak ada yang sempurna Sebab kita semua bersalah Dalam banyak hal Semuanya salah Sudara salah Saya salah Saya salah Yola salah Ibu-ibu salah Suami-ibu salah Jadi kita ini semua Nggak ada yang sempurna Nggak ada Barang siapa Tidak bersalah Dalam perkataannya Ia adalah Orang sempurna Maksud saya Yang dapat juga Mengendalikan seluruh Tubuhnya Jadi kita ini ngomong nih Sering selipeng Keselip lidah gitu loh Berarti nggak Soalnya ngomong dikit Itu yang diambil Itu yang diviralkan Kan begitu Kita ini Nggak ada yang sempurna Selip tang Ngocek Kalau lagi emosikan Orang Kalau lagi Emosi itu lagi Aduh Lepas kontrol Itu kalau ngomongkan Sembarangan Ah Brexit Lu Gitu-gitu kan Wajah-wajahnya Dulu Masih muda Kalau udah Tambah usia Udah nggak lagi Begitu Tapi pembendaraannya Makin padat Biasa begitu Karena baca Dalam Penghutbah pasal 11 Pasal 11 Pasal 12 Ketika nanti Usia kita udah mulai tua Tangan kita mulai gementar Kata Alkitab Mata kita mulai rabun Gigi kita itu udah Nggak bisa lagi Untuk mengunyah Tapi perkataan kita Makin seperti burung Berkicau Nanti baca di Alkitab Kan gue ngomong Nanti baca Hanya-hanya Jadi dia ngomong Udah nggak tau Maknanya apa Lompat-lompat gitu loh Ngomongnya lompat-lompat Jadi nanti Ingat ya bu Saya akan seperti Usia ibu bapak Kan saya baru umur 28 tahun gitu ya Jadi kita nih akan tua nih Beda ya Bapak-bapak makin tua Makin diam Ibu-ibu makin tua Makin berkicau Itu yang ngomong Alkitab Coba nanti baca di penghutbah Pasal 11 Pasal 12 Tidak ada yang sempurna Kita pegang dulu Di ayat 1 Ayat 2 Jadi fondasi Supaya kita tahu nih Di ayat-ayat berikutnya Yang dibahas bukan ibu-ibu Tapi kita juga dibahas Teman-teman saya Jadi kita sepakat dulu nih Bahwa semua yang ada Dalam ruang ini Termasuk saya Tidak ada yang sempurna Dalam perkataannya Amin kan nih Setuju kan nih Nah baru kita masuk Supaya kita gak merasa Terjajing Terhakimi Wah papa Petra Ngomongnya tendensi Nggak ini kita ngomong Buat saya nih Buat kita semua Ini kita sepakat nih Barang siapa Tidak bersalah Dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna Yang sempurna itu Adalah miliknya Tuhan Yang dapat juga Mengendalikan seluruh tubuhnya Bayangin aja Yesus datang Sebagai manusia ilahi Pembicaraan dia Pengajaran dia pun Juga diambil Nama orang Untuk diserang Bener gak? Maka dia disalibkan Kenapa? Diputar Kata-kata dia diputar Kan lu ngaku Kalau lu sebagai Raja orang Yahudi Gue gak pernah ngomong Yesus diam Silent dia Bener gak orang Kalau kamu ngaku nih Bahwa kamu Raja orang Dia diam Kamu bilang katanya Kamu ini Mesias Dia hanya bilang apa? Sesuai dengan perkataanmu Semakin ditekan Semakin dia diam Semakin ditekan Dia feedback balik Untuk orang itu Jawab apa? Karena kenapa? Yang benar saja Dicari yang salah Apalagi yang salah Ini kita Fair Kadang-kadang kita susah loh Sudah Mau cari-cari kesalahan orang Perkataan itu Gampang dicari Kita mengenakan Kekang pada mulut kuda Ayat 3 Sehingga ia menuruti Dijelasin sih Itu yang ayat 1-2 Dijelasin Ayat 3-4 Menuruti kendak kita Jadi kuda itu ditaruh Oh Begitu loh Ditutup mulutnya Dengan jalan demikian Kita dapat juga Mengendalikan seluruh tubuhnya Dikendalikan Kuda kan tarik Pegang Mulutnya pegang Begitu Dan dia saja Kapal-kapal Walaupun amat besar Digerakkan oleh angin keras Namun dapat dikendalikan Oleh kemudi yang amat kecil Menurut kendak juru mudi Pesawat Airbus Kalau Boeing itu Setirnya begini Boeing Boeing itu Kayak setir biasa gitu ya Dia kendalikan gitu Airbus Pesawat Airbus Saya sudah masuk ke Kopit ya tuh Airbus 380 Seluruh pesawat Airbus Itu pengendalikan Hanya pakai Tombol kecil doang Cuma gini dong Di tombol kecil itu Itu Terbang begitu Terbang begitu Bisa atur begitu tuh Pemerintah Waktu Amai lo juga Kaget-kaget Kita pergi ke Amerika San Francisco Lihat kaget mobil nih Taksi Pake Jaguar Emang apa namanya Saya lupa Ya enggak Nama itunya apa ya Aku lupa ya Nama taksinya tuh ya Simar apa-apa gitu ya Simo-Simo Kaget saya taksi ini Kenapa Enggak ada drivernya Kayak orang kampung ya Gue videoin ya Dia lebih tertib Nyetirnya Daripada Manusia yang nyetir Jadi di mobil tuh Di kota-kota Di San Francisco Semua taksi itu Semua jalan tuh Enggak ada supirnya Dia bisa berhenti Kapan dia harus jalan Ada orang datang Diberhenti juga Jadi ada beberapa taksi Begitu Penumpangnya di belakang Gitu loh Tapi saya bilang Ini kalau taksi ini Ada di Indonesia Itu error sistemnya langsung Kalau di Amerika kan Semua tertib ya Ya ada speed limitnya Ada waktu jalurnya Bagaimana dia ke kiri Ke kiri Kanan Kalau masuk ke Indonesia Taksi langsung berhenti Kenapa taksi berhenti Kalau bisa ngomong nih Capek gue disini Error Jadi pengendaliannya tuh Dibilang Seperti kekang di mulut kuda Atau kapal pesiar yang besar itu Lewat angin Pesawat juga pakai Pegangan kendali aja Begitu Itu dijelasin tadi Satu dua Nah baru kita masuk Ini jerawannya Ayat lima enam Demikian juga lidah Walaupun suatu anggota kecil Dari tubuh Namun dapat memegahkan Perkara-perkara yang besar Mudah gak? Peristiwanya Peristiwanya gak seperti itu Tapi kalau dia cerita Peristiwanya kayak heboh banget Itu lidah tuh Lihatlah Lihatlah Betapapun kecilnya api Ia dapat Membakar hutan yang besar Saudara masuk ke Area hutan Bawa korek api kecil Musim kemarau Atau musim panas Bakar dikit Kebakar semua Satu hutan Untung rokok Dijatuhkan disitu Kebakar semua Enam Lidah pun adalah api Ia merupakan Suatu dunia kejahatan Dan mengambil tempat Di antara Anggota-anggota tubuh kita Sebagai sesuatu Yang dapat menodai Seluruh tubuh Dan menyalakan roda Kehidupan kita Sedang ia sendiri Dinyalakan oleh Api neraka Oh ngeri ya Poin pertama Jeroannya adalah Lidah itu sama dengan Api Jadi Betapa Mengerikannya Perkataan itu Makanya Sebagai seorang ibu Kita ya Semuanya Orang tua Sebagai orang tua ya Kita Ngadepin anak-anak kita Yang sedang beranjak Remaja Pemuda Itu Perlu kita Kontrol Kita punya mulut Kadang-kadang kita ngomong Pak Takutnya itu Apa yang kita ngomong Kita gak sadar Terus kemudian Nanti berapa tahun kemudian Dia terjadi Seperti yang kita ngomong Waktu itu Dan kemudian Kita gak sadar Perlu saling mengingatkan Satu sama lain Kalau saya ngomong Istri saya bisa jelaskan Pak Jangan ngomong begitu Ya lu jangan ngomong itu Stop Stop lu tahan Lu tahan Lu jangan ngomong itu Ya stop Tahan Lu mama lu Stop Tahan Dia begitu juga Mas saya juga begitu Karena kenapa Bahayanya ini Mulutnya kayak api Lu Udah ngomong Pak Pecat Terus kebakar semua Ruang itu bahaya Sekali kita ngomong dikit Terus pecat Barang Makanya perkataan kita Kalau seandainya Bisa menyejukkan Banyak orang Saya rasa Dunia ini Tenang banget ya Makanya semua Yang hadir dalam ruangan ini Ingat nih Lidah ini Seperti api Pengingat buat saya Dan pengingat buat kita semua Hati-hati ya Gunakan kata yang tepat Secara khusus Buat anak-anak kita lah Kita penting-penting Tarik lah Ya boleh ya Habis ini berdoa lah kita ya Supaya kita tarik Kata-kata yang pernah kita keluarkan Buat anak-anak kita Lu jangan begitu lagi ya Sayangnya Lu begitu lagi Saya kasih tau ya Hidup lu berantakan Nah itu gak boleh Itu bahasa itu gak boleh Anakmu udah pernah salah nih Yuk jangan begitu Kasih peringatan Kalau kamu begitu lagi Hidup lu berantakan Nah itu tarik Kalimat itu Tau ya Saya coba flashback ya Kita ini nakal Saya ini nakal Sama kakak-kakak saya ini nakal Papa mama tuh Tau kami ini nakal Setiap hari minggu tuh Papa selalu bilang begini Lu boleh kemana pun juga Hari minggu harus ke gereja Jadi saya tuh datang Malam minggu pergi Clubbing gitu ya Gak tidur Hari minggu nya tuh datang ke gereja Itu ngapain Hanya ambil warta jemaat Gak ikut ibadah Karena pulang Papa tanya Mana warta jemaatnya Buktinya ke gereja Warta jemaat Jadi kalau ada warta jemaat Itu berarti Petra ke gereja Padahal saya gak ikut gereja Saya ambil warta jemaatnya doang Hebat gak tuh Oh iya Tadi khutbahnya apa ya Apa ya Tadi khutbahnya Papa kan udah datang ke gereja Coba tadi apa Khutbahnya apa Apa ya Lupa ya Papa kasih clue kayak gitu Oh iya kayak gitu Bener pak Gitu loh Tadi aja bilang gini Selalu Kita pulang Selalu doangnya Saya tahu anak saya Jadi orang baik Dia hanya bilang apa Saya hanya pegang janji firman Tuhan Masmur 37 Itu ayat favorit Dia bilang apa Anak orang benar Tidak akan pernah duduk Minta-minta roti Setiap saya didoakan Papa tuh selalu pegang kepala saya Bila gini Pasti besar kamu jadi pendeta ya sayang Tolak dalam nama Yesus Oh enggak lah Anak gue jadi pendeta Padahal lagi mabok Enggak pernah tuh Papa bilang Lu begini terus Gue kasih tau sama lu Mati Enggak pernah gitu tuh Selama saya hidup Saya enggak pernah dengar mereka begitu Yang bilang Orang baik Anak gue jadi orang baik Anak gue pasti baik Anak-anak saya ini pasti diberkati Tuhan Anak baik semua nih Walaupun berantakan semua Hancur semua Harta habis Enggak pernah marah Hanya ngomong begini Harta kami habis Untuk sekolahkan kalian Tapi itu harga yang harus kami bayar Mungkin kami yang salah Terlalu cepat Bawa kalian pergi ke sana Tapi saya yakin Anak saya jadi orang baik Begitu tuh Kita kalau kecewa Anak kita gagal Kecewa ini Waduh mulut kita Itu ngeri Hati-hati loh Api tuh Ini saya bilang Udah lah Enggak usah terlalu berlebihan Kita dalam menyikapi semuanya Perkataan nih Bahasa-bahasa ini Terlalu ngeri banget Ini puluh dari tempat ini Enggak ada yang ngomong nih Seguh rasa Kalau didiam-diam Nggak ada yang mau ngomong Sanguin ya Orang sanguin tuh Kalau ngomong cepat Cepat, cepat, cepat Cepat, cepat Cepat, cepat Cepat, cepat Cepat, cepat, cepat Cepat, 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 cepat Jangan sampai udah bertobat, karena disangguin, dia gak mau ngomong. Jadi aneh. Tapi omongannya harus lebih berbobot aja. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Ngomongnya cepat, mikirnya belakangan. Pas dong ngomong, ih gue pernah ngomong itu ya. Harusnya kita mikir dulu baru kita ngomong. Kan begitu ya. Orang sangguin itu dia ngomong, baru dia mikir belakangan. Orang flagmatik, dia mikir terus gak pernah ngomong. Orang melankolis, dia mau ngomong, dia jaga perasaan orang. Ini kalau gue ngomong, tersinggung gak dia? Gue ngomong tersinggung gak? Sehingga dia cari kata-kata yang tepat, supaya orang itu tidak tersinggung. Orang melankolis tuh, orang yang perfeksionis. Jadi kalau dia ngomong tuh hati-hati sekali, cari kata-kata yang tepat. Setiap dia ngomong gini, sorry ya sebelum saya ngomong. Mohon maaf kalau kamu tersinggung. Gitu. Belum ngomong, udah bilang tersinggung. Jadi pas dia ngomong, padahal gak buat kita tersinggung. Dia takut sekali. Orang kolorik beda kalau ngomong. Dia gak mau pusing sama perasaan saudara. Hajar dulu. Paulus. Hei keturunan ular berludak kamu. Tuh Paulus tuh. Lihat cara saya. Kasar ya minta ampun. Kerasaannya kasar. Dia gak mau pusing perasaan orang. Tuh orang kolorik. Jadi mungkin suami, ibu, semua yang hadir. Ada yang modal tipikal gitu, orang kolorik gitu. Dia gak pusing perasaan kita. Dia asal ngomong, asal ngomong. Orang sangwin, ngomongin lepas. Tapi dia kayak random gitu loh. Tapi dia gak tau siapa yang kena nih. Flagmatik. Dia diem. Disuruh ngomong. Mikir terus. Ayo dong ngomong. Sekali ngomong lucu. Orang flagmatik. Melankolis. Dia jaga perasaan orang. Dia kelola mana yang penting. Dia baru ngomong. Bayangin kalau istrinya melankolis, suaminya kolorik. Itu istrinya umurnya pendek pasti. Sakit. Inilah istrinya. Nyimpen kan? Nyimpen, nyimpen. Ketemu orang sangwin nyimpen, 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 nyimpen. Terus makan dalam deh. Rusak dalamnya akhirnya. Walau udah begitu banyak. Api itu bahaya ya. Lidah itu kayak api. Waduh kayak gitu. Kita jadinya serba salah. Maka dijelaskan di ayat 7. Jeroan itu. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Udah kan? Mulut ini nih. Ke api ya. Binatang itu bisa kita setting. Bener gak? Semua punya binatang peliharaan ya. Bener kan? Anjing saya di rumah itu paling sayang sama Yola. Saya gak tahu kenapa bisa gitu. Video call kalau mau Yola. Kalau kita lagi pergi keluar kemana aja. Kita lagi video call. Tiba-tiba Yola cuma ngomong kayak gini doang nih. Video call. Ini anjingnya video call sama dia nih. Tauan gue juga bingung. Saya lagi ngitir dia samping. Tiba-tiba gini. Kuki. Ini Mami Kuki. Gitu lah. Ini ngapain sih? Ngapain sih? Jadi gitu. Ini Mami Kuki. Ini Mami nih. Bentar lagi Mami pulang ya. Nangis tuh anjing tiba-tiba. Oh. Nangis dia. Sedih dia sedih. Ngapain sih? Lagi nyetir saya. Ngapain sih? Saya ambil tuh handphonenya dia. Ini Papi Kuki. Ini Papi pulang. Kagak nangis dia. Api ya. Mulidah itu api ya. Dia ngomong tuh anjing nangis. Saya ngomong tuh anjing. Lu gak pulang juga gak apa-apa kan. Jadi kita lihat. Pulang dari bandara. Saya pulang duluan kemarin. Karena harus buat koper banyak. Biasa gitu ya. Liburan berangkat 3 koper pulang. 5 koper begitu. Udah jadi saya pulang duluan. Baru ya Allah sama supir. Saya udah sampai di rumah nih. Karena saya pakai taksi gitu. Pakai bluebird. Jadi saya masuk ke dalam. Ini anjing seneng banget. Waaah. Dia pikir ada Mami-nya. Dia masuk ke dalam taksi. Dia cari-cari gak ada. Saya panggil sini Kuki sama Papi. Saya gendong dikit. Dia sedih. Sedih. Wah resen nih anjing gue bilang. Pas ibunya pulang. Hei buahnya minta ampun dia. Lidah itu bahaya. Bisa mempengaruhi itu kayak. Tadi bapak. Binatang peliharaan aja nurut dengan sifat manusia. Karena perkataan kita itu bener-bener api banget udah. Mulut itu api loh. Pengaruhnya tuh dahsyat banget. Efeknya domino tuh kuat. Impactnya tuh. Jadi kayak influence tuh. Jadi bener-bener bang begitu loh. Jadi api itu membahayakan sekali memang. Jadi dia bilang lidah itu adalah sebagai api. Api itu baik setara. Gak ada yang gak baik. Api itu tergantung fungsinya aja. Bener gak? Sudah butuh api kan? Butuh. Masak semua segala macam. Oke. Tapi api itu juga bisa membahayakan orang lain kan. Tergantung bagaimana nanti konteksnya. Jeruan yang kedua ya. Tadi api. Sekarang ayat delapan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Katanya. Ia adalah sesuatu yang buas. Yang tak terkuasai. Gak bisa dikuasai nih lidah ini. Buas sekali. Dan penduracu dia mematikan. Apa gak bahaya ya? Orang lagi sakit. Tiba-tiba kita ngomong begini sama dia. Seminggu lagi. Tapi kalau kita ketemu orang itu. Pasti Tuhan tolong kamu. Ada jemaat sakit di vonis. Udah dari Singapura. Kaget. Atau di Singapura udah ditelepon saya. Kita berdoa gitu ya. Terus ketemu. Selesai ibadah. Dia salaman sama saya. Pas mau salaman gitu. Istrinya yang sakit sama suaminya. Suaminya udah nangis salaman sama saya. Saya geser dulu ke sana. Selesai salaman sama jemaat. Saya ngobrol sama dia. Suaminya nangis. Istrinya mukanya sedih. Gitu ya. Penyakitnya saya sudah dikasih tahu informasi ya. Kalau ini mulut gak dijaga. Saya akan tanya begini. Jadi penyakitnya udah nyebar kemana aja. Penyakit menyebar kemana aja. Dokter bilang bagaimana. Bisa ditolong apa enggak. Saya ngomong kayak gitu. Dia pasti makin down. Butuh hikmat kata firman Tuhan nanti di ayat-ayat terakhir. Untuk apa? Untuk bisa perkataan kita ini. Memang lidah ini buas. Bisa menjadi racun atau tidak jadi racun. Jadi saat saya datang sama dia. Eh pak. Kenapa sedih? Santai aja kali. Enggak usah. Enggak usah cerita penyakit. Yakinkan tubuh dari kepala sampai kaki ini Tuhan yang punya kan. Masih inget dengar khutbah saya minggu yang lalu kan? Iya. Kita dibuat oleh tangan Tuhan kan? Iya. Yang bisa ngatur hidup kita Tuhan kan? Iya. Udah gak usah dipusingin. Kalau tubuh ini dari ujung kepala semua Tuhan yang buat. Tuhan bisa atur semuanya. Gak usah dibahas penyakitnya. Dengar informasi dari dokter. Imani perkataan Tuhan. Jangan imani perkataan dokter. Baru ngomong sebentar doang. Mukanya langsung air. Mukanya beda sekali langsung. Gue langsung segar banget ya. Oh iya iya. Udah oke ketawa-ketawa. Hanya ngomong satu gak nyampe semenit. Mukanya berubah. Ketawa. Suaminya happy juga. Oke. Selesai pulang. Saya gak tau nanti pulang sampainya bagaimana lagi. Bisa jadi suaminya nangis lagi. Kalau suaminya nangis istrinya drop lagi pasti. Ya masa gue tiap hari sama dia? Kayak tadi jemaat kita baru operasi jam 8 malam baru selesai jam 1 pagi tadi. 5 jam operasi. Sebelum operasi saya telpon ngobrol sama dia. Eh udah. Masa pusiknya. Awas ya. Berapa jam 5? Udah gak ada operasi kedua. Ingat ya gak ada operasi kedua. Dokter bilang gak ada operasi kedua. Gak usah dibahas penyakitnya. Operasinya berapa lama? Pasti Tuhan tolong speed recovery. Yuk kita berdoa yuk. Doa saya apa? Tuhan. Sebelum dokter operasi. Biar tangan Tuhan yang bekerja buat anak bapak ini. Seluruh tim kedokteran dipakai Tuhan. Tapi mereka bukan core. Tapi Tuhan yang core pake tangan dokter itu. Pulihkan dia. Tadi barusan saya telfon dia. Tunjukin foto. Udah ketawa lagi. Ditunjukin Pak hasilnya bagus Pak rapi semua. Yaudah besok pulang ya. Kok bapak tau? Kan gue ngomong. Saya gak tau bagaimana. Saya ngomong besok pulang ya. Pulang ke rumah lah besok lah ya. Ih kok Pak? Bapak yakin Pak saya besok pulang? Kan iman. Masa bilang kayaknya Bapak 4 tahun lagi disitu. Kan gak bisa gitu. Ngerti ya Masa saya ya? Kita ini gak bisa Pak Bu. Kita ini hidup. Kalau kita vibe-nya udah negatif sama semua orang. Rusak kita semua. Vibe kita harus positif. Kalau gak kita gak akan bisa menguatkan orang di sekitar kita. Orang ini udah drop. Kita bahasanya bisa jadi racun atau bisa jadi api buat orang ini. Menghanguskan dia. Kita harus kuatkan dia. Kendati kritis. Krisis. Parah. Kacau. Kita harus positif. Tuhan pasti tolong. Gak mungkin gak. Tapi kalau seandainya orang itu sudah usia 50 tahun. Belum punya jodoh juga. Kita jangan pakai positif terus. Tenang tahun depan. Gak usah ngomong kayak gitu. Udah. Hidup sama Tuhan itu indah. Karena pernikahan itu belum tentu jawaban buat kamu. Oh dia senang tuh. Senang dia. Lihat temennya udah punya anak cucu. Dia senang. Kata Pak Petra. Hidup itu idah. Pujak keluarga juga belum tentu itu jawaban. Jadi senang dia. Coba kalau kita ngomong. Udah tua ya. Memang gak laku kamu. Oh dia pulang dia minum racun loh. Wah ini pendeta gue kacau. Gue meninggoy. Bahasa-bahasanya tuh gak boleh bahasa. Pak. Bu. Saya ini penghutbah. Harus ada pukulan kenceng ke Jemaat. Bang. Tapi setelah dipukul. Tarik lagi. Peluk mereka. Balut mereka lagi. Supaya mereka pulang itu optimis. Kalau dipukul terus dipukul terus dipukul. Gak ada dibalut-balut dikit. Pulang dia bunuh diri. Ada tegoran. Tapi harus ada hope. Harus ada harapan. Kalau gak ada harapan. Hidup kita jadi kacau. Maka dibilang. Hati-hati. Dia buas. Bisa jadi racun yang mematikan. Jeroan yang ketiga. Yaitu S9 dan S10. Ini jeroan terakhir. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Bener gak? Wah. Muji Tuhan. Bapak kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Muji Tuhan. Haleluya. Semua keluar. Jadi kodok lu. Bisa lah. Disini rohani. Keluar tuh jadi bahasanya. Ngeri ya. Bahasanya. Bahasa ngeri ya. Kadang-kadang nih kita sering membenarkan diri. Sorry ya Pak Pendeta ya. Saya mau cerita nih Pak. Bukan gak gosip nih Pak. Bukan gak gosip. Tapi sebut nama orang. Ya gosip. Ya kan begitu. Kan bagaimana? Memuji Tuhan setelah itu kutuk orang yang serupa dengan Tuhan. Gak bisa begitu. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Baru dijelaskan sama Yaakobus Jeroannya. 11-12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tanda tanya. Saudara-saudaraku. Adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah arah? Gak bisa dong. Buah anggur ya buah anggur. Buah zaitun ya buah zaitun. Buah arah ya buah arah. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Itu dijelaskan 11-12. Untuk jawab Jeroan di ayat 9-10. Jadi kalau perkataan kita sudah berkat terus. Mana mungkin keluarkan kata-kata kutuk? Pak, bu. Nih ya kita ngomongnya. Kalau kita ngomong positif terus. Ketika kita ngomong negatif. Langsung kita cepet tarik. Tapi kalau kita udah biasa ngomongnya negatif. Ngomong berkat kayaknya jadi canggung. Itu masalahnya. Kebawah itu nanti di atas mimbar. Kebawah di atas mimbar. Nanti jadi kebawah di atas mimbar. Jadi vibe yang dibawakan itu selalu negatif. Jadi akhirnya atmosfernya juga kebawahnya negatif. Semua kita yang hadir dalam ruangan ini. Pulang dari tempat ini. Kita tahu. Hati-hati lidah itu api. Api itu bisa negatif bisa positif. Dua, lidah ini buas. Bisa negatif bisa positif. Tergantung kita gunakan. Tiga, lidah itu tidak mungkin keluarkan kata-kata. Kalau itu kutuk. Di satu sisi dia juga bicara berkat. Karena tidak mungkin pohon anggur menghasilkan buah arah. Pohon anggur ya dapat buah anggur. Pohon arah ya dapat buah arah. Pohon zaitun ya dapat buah zaitun. Artinya hari ini kita rubah dulu semua mindset itu. Kalau kita bicara berkat, maka berkat terus. Ketika kita bicara sesuatu yang bukan datang dari Tuhan. Pasti kita diberikan sensitivitas dan feeling guilty perasaan kita. Ada amin gak nih? Oke. Udah selesai tuh. Penjelasan itu udah habis. Baru harus ada solusinya. Solusinya tiga. Yang pertama adalah Amsal 4 ayat 23. Kita baca yuk sama-sama. Empat ayat 23. Satu, dua, tiga. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kuasbaran. Hati kita dibereskan dulu. Hati kita harus beres dulu. Markus 7 juga bilang begitu. Pusat dari segala kejahatan adalah hatimu. Kedajisan, kecemaran, hawa, nafsu, tamak, rakus, semua pusatnya dari hati. Kalau kita bisa jaga hati kita. Maka akan memancarkan kehidupan kita. Yang pertama adalah solusi kita. Jaga hati. Ada amin gak nih? Jadi lihat orang bagaimana. Tolong dijaga. Gini ya. Kalau sampai di hati kita. Sudah tidak ada lagi rasa iri dan cembur. Top. Ngeliat orang begitu. Biasa aja. Tuhan baik ya. Berkati dia ya. Itu bagus tuh. Oh dia bagus ya. Keluarganya ya. Oh anaknya sukses ya. Oh suaminya baik ya. Udah begitu bagus tuh. Karena ketika kita udah punya perasaan itu. Liat ya. Ingat ya. Impactnya apa. Alkitab tuh ngajarin. Ketika kita bisa mewaspadai hati kita. Pancarkan hidup kita itu kelihatan. Maka berkat buat kita dan keluarga kita selalu datang tepat pada waktunya. Ada amin gak nih? Pasti. Bangun tidur. Negatif. Bicaranya. Gak mungkin nih. Kayaknya gak mungkin. Aduh kalau bilang gitu repot. Bu. Ibu-ibu ya semua disini. Sebagai gembala tuh gak gampang. Saya tuh kemarin. Ada temen kita ngobrol lah ya. Baik telpon gitu ya. Saya bilang begini sama mereka. Gila ya. Luar biasa ya. Kenapa? Jadi gembala itu 10 kali lebih capek dari pembicara tamu. Karena saya ini. Masalahnya saya dulu sekolah sih. Hidup saya tuh habis di sekolah teologi 16 tahun. 5 tahun di asrama. Jadi pola pikir saya terlalu idealis. Konsep gereja yang kita bangun ini. Konsep gereja yang baru berjalan 2 tahun menjelang 3 tahun ini. Dengan konsep yang terlalu idealis. Idealis banget. Kenapa? Selesai ibadah. Yang mau berdoa. Yang mau didoakan ada yang didoakan. Ada yang langsung counseling. Mau di counseling, counseling. Kita tahu arti counseling layani mereka. Ini gereja baru jalan 2 tahun. Udah bakar jimat 2 gentong. Dari jemaat. Saya boleh bermegah dengan perbuatan tangan saya. Alkitab yang ngajarkan kemarin hotbah saya minggu lalu. Kamu harus bermegah dengan apa yang kamu lakukan dengan tanganmu sendiri. Ini gereja baru 2 tahun. Kita udah bakar jimat jemaat kurang lebih 2 gentong. Ayo. Hati kan. Itu kalau punya hati disitu beda ya. Kita punya hati disitu beda ya. Kita bisa lihat semua dengan kalimat itu. Kalau kita udah hati kita udah bener saudara. Nggak mungkin jalan kita ini salah. Ada amin gak nih? Tapi kalau di otak kita, di hati kita nih. Nanti minggu ini saya mau hotbah ini tuh juga. Kalau di otak kita nih. Mau buat sesuatu. Di otak kita cuan aja. Kan tau aja terus. Bagaimana caranya gue proyekin tuh orang aja gitu ya. Bagaimana caranya makan nih semua orang. Udah rusak pasti disitu. Kalau ini hati kita udah bener. Datang mantu nih. Calon mantu kita datang ke rumah nih. Di otak kita nih. Positif terus sama tuh orang. Walaupun tuh orang negatif. Tetap positif kita tetap positif. Walaupun udah positif terus sama dia. Sampai nanti Tuhan bukakan sendiri. Kalau orang ini bener atau tidak bener. Jadi karena kita positif sama dia. Kita tetap positif sama dia. Karena hati kita bener terhadap dia. Kita tetap tulus sama dia. Kalau dia buat sesuatu kepada kita yang tidak baik. Nanti Tuhan sendiri yang ngurus orang itu. Dan saya sudah lihat itu berulang-ulang kali. Selama saya melayani 27 tahun. Nggak pernah sedikit pun terpintas di pikiran saya negatif terhadap siapapun. Saya bilang ngomong ya Allah. Ya Allah ini tahu saya. Saya tuh nggak pernah pikir negatif pak. Coba untuk positif aja sama di manusia ini. Udahlah gue yakin kok di orang baik. Kalaupun dia berbuat sesuatu yang negatif sama kita. Nanti Tuhan yang urus orang itu. Baru nanti orang itu datang minta maaf pak. Sorry ya selama ini gue ada sesuatu sama lu. Lih kapan? Gue nggak ada tahu apa-apa kok. Iya pak. Gue nih. Kapan? Udah berapa kali ya Allah saya jadi saksi aja kok. Ini dijaga deh deh kita. Kemarin saya ke dokter gigi. Itu dokter cerita sama saya. Bos. Ya udah deket ya. Lu tiap minggu lu yang ngot batu gereja ya? Iya. Hikmat lu nggak pernah habis ya. Kayaknya perlu jaga persekutuan baik dengan Tuhan. Supaya diberikan hikmat oleh Tuhan. Jaga persekutuan baik dengan Tuhan itu sederhana kan pak. Saya udah bilang. Nggak ada yang sempurna. Saudara dan saya nggak sempurna. Tadi udah di beca. Ayatnya ke atas. Saya apa yang sempurna. Saya juga nggak sempurna. Tapi puji Tuhan ya. Setiap saya rasa salah nih. Oh gue salah. Gue minta maaf nih hari ini nih. Oke gue salah ya. Minta maaf nih sama Tuhan. Yola sama anak-anak. Sama saya tuh. Eh Yola. Anak-anak tuh semua doanya udah ikut saya. Setiap mau tidur. Setiap mau ngapain. Setiap saya mau khutbah. Setiap saya. Saudara baik. Perhatikan deh. Pasti saudara notice. Setiap saya doa. Apa itu. Tuhan tolong. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Kuduskan aku Tuhan. Kuduskan seluruh jemaat yang datang. Supaya firman yang kudus ini bisa kami bicarakan. Kami ngobrolin. Semua yang datang diberkati Tuhan. Setiap saya khutbah. Saya selalu doa itu. Setiap mau tidur Tuhan. Mungkin kami salah hari ini. Sepanjang hari ini. Ada perkataan kami. Tingkah laku kami. Hati kami. Pikiran kami yang salah Tuhan kuduskan. Kami mau tidur nyenyak. Supaya kami bisa bangun pagi. Supaya nanti kalau seandainya. Tuhan mau panggil kita. Kita udah clear and clean. Tapi saya lihat wajah-wajahnya. Orang-orang kudus. Yalah setiap doa juga gitu. Tuhan kuduskan kami. Anak-anak juga begitu Tuhan. Apalagi. Kalau mau berangkat dari rumah. Mau ke gereja. Kita mau pelayanan. Bagi-bagi tugas. Ayo lom. Lom. Berdoa lom. Tuhan Yesus. Ampunyuk dosa kami. Gini-gini kami mau berjalan. Pelayanan gitu. Jalan. Ayo lis. Berdoa lis. Duanya sama. Masih tadi dimulai dengan. Minta ampun dulu lomat Tuhan. Jaga hati ya. Tetap terus dijaga hati. Itu hati itu ditata terus. Setiap hari ditata. Ditata. Lihat deh. Kalau hati kita udah gak enak. Maka lihat kain itu. Waktu dia iri sama habel. Tuhan bilang apa? Eh. Kain. Kenapa mukamu muram? Hati-hati loh. Dosa sudah mengintip kamu loh. Karena hatinya iri. Enggak. Dia bunuh kan? Udah kelihatan dari wajahnya. Orang itu kalau wajahnya ada samping. Kayak rasa gak terima. Iri. Cemburu. Rasa gak puas. Wajahnya kelihatan langsung. Karena hatinya ada yang gak beres kan? Kalau ini kan beres semua hatinya. Jadi cerah. Happy terus. Enak banget kalau happy. Kalau happy enak tenang. Kalau kita mau semuanya hati kita aman pasti. Jawaban yang kedua. Solusinya apa? Yakubus 1 S19. Yakubus 1 S19. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Ingatlah hal ini. Setiap orang endaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Cepat dengar. Analisa dulu. Pikirin dulu. Baru ngomong. Cepat dengar. Langsung ngomong. Pasti emosi. Atau belum dengar. Udah ngomong. Itu udah terlalu pintar dia. Karena kenapa? Dia belum tau informasi ceritanya apa. Dia ngocehnya. Lo tau gak ceritanya apa? Lo udah ngomong nih hari ini nih. Sekarang saya tanya. Kamu tau gak ceritanya apa masalahnya? Enggak sih. Gue udah dengar-dengar. Itu yang salah. Jangan dengar dari orang. Kamu dengar dulu ceritanya. Detilnya bagaimana. Sama sebagai konselor. Kita lagi konseling orang. Gak bisa kamu dengar istrinya ngomong apa. Kamu langsung janji. Oh ini suaminya salah nih. Gak bisa gitu. Dengar dari suaminya. Oh ini istrinya salah. Dudukin dua-duanya. Cerita detil. Oh dua-duanya salah. Cepat mendengar. Lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Butuh hikmat. Keputusan yang ketiga. Solusinya. Yakobus 2 ayat 11. Kita baca yuk. Yakobus 2 ayat 11. Satu, dua, tiga. Sebab. Ia yang mengatakan apa? Jangan berzinah. Ia mengatakan juga jangan apa? Membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah. Tetapi apa? Maka kamu menjadi apa? Lagi dikasih tahu. Wah itu orang selingkuh. Itu orang berzinah. Itu orang mencuri. Itu orang membunuh. Benar itu orang salah semua. Tapi mulut kita ngomongin orang. Sama juga. Dosanya sama dengan orang berselingkuh. Same. Definitely 100%. Kamu bilang orang itu berzinah. Kamu gak berzinah. Tapi kamu ngomong sama juga langgar hukum. Gak ada dosa kecil, dosa besar. Sama. Same. Dan saya. Kalau kayak gitu, dosa besar semua nih. Lagi dikasih tahu nih. Jangan berzinah. Padahal dia gak berzinah. Tapi dia apa? Membunuh. Sama juga. Lagi dikasih tahu. Apa artinya? Ngomongin orang. Mulutmu kasar. Bahasa gitu. Jadi kamu bilang. Kita marahin suami kita. Gak bener loh. Hidup lu gak bener segala macam. Dia selingkuh. Sama dosanya. Sama kamu tuduh dia. Same. Saya ngomong Alkitab. Bukan saya. Sama aja. Ibu-ibu baik. Gak kenal laki-laki. Polos. Jujur. Oke. Tapi mulutmu. Selalu kasar. Same. Lakimu tidak. Buat selingkuh. Tidak bersinah dengan orang luar di sana. Dia di rumah baik. Kata-katanya kasar. Istrinya yang selingkuh. Sama. Dosanya sama. Jadi Alkitab ngajarin bagi kita apa? Poin ketiga adalah intropeksi diri ke dalam lebih kuat. Yang pertama jaga hati. Yang kedua butuh hikmat. Dan yang ketiga intropeksi diri ke dalam. Saya yakin dan percaya. Perkataan ibu-ibu semua adalah perkataan ilahi. Ada amin? Ya sama-samalah untuk koreksi ya. Karena gak ada yang sempurna dengan lidah ini. Itu maksud saya. Kita sama-sama ngecek ya. Ngecek diri. Ngecek keadaan. Semuanya gitu ya. Supaya kita lebih baik. Kadang-kadang ya kita ngomong sama orang yang sering ngomong kata-kata kasar. Kita jadi kebawa ya. Saya pernah rasa itu kok. Kok gue jadi ngomongin kayak gini sih? Gitu loh. Kayaknya harus tarik diri nih. Gak boleh bergaul sama dia terlalu sering. Kalau dia ngomong kan sebarangan. Namanya orang dunia ya. Kalau ngomong sama kita tuh. Hai ini dah. Ngomongin nih. Lihat anak-anak kita sekarang. Ini bahasa-bahasa ya. Sampai mamanya marah. Apa sih ngomongnya kayak gitu? Belajar dari mana begitu? Gak boleh kan. Anak-anak kita kan kalau ngomong kan seling anak-anak muda sekarang kan. Kalau ngomong kan gak usah ditiru ya. Perlu gak satu kata doang? Anjir nih. Apa? Ini siapa yang ngajari ngomongin ini? Itu ngomong-ngomong seling-seling gitu. Tipis-tipis tuh. Bahasanya kasar tuh sebenarnya. Pergaulan kan. Pergaulan yang buruk akan merusak kelakuan yang baik itu ya. Kondisi dengan orang-orang di sekitar itu. Ya kita semakin baik lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pasti tolong kita ya. Ingat ya dari mulut yang sama akan keluar berkat. Dan tidak boleh ada keluar kutuk. Tuhan akan berkati kita. Ingat jaga hati. Butuh hikmat. Intropesi diri. Dan saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir dalam ruangan ini. Pulang dari tempat ini. Perkatakan hal yang positif. Kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan jadi anak-anak yang hebat dan takut akan Tuhan. Ya itu aja yang saya bisa sampaikan lah. Tuhan yang seberkati kita ya. Saya yakin dan percaya suka cita Allah menyertai kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, kau yang maha tahu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Apakah ku sungguh mengasihimu? Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Semua dalam sikap doa. Hari ini tidak ada yang sempurna termasuk saya. Pulang dari tempat ini. Seluruh pribadi ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Tidak ada lagi perkataan-perkataan negatif. Tidak ada lagi kata-kata kutuk. Emosi boleh. Tapi kendalikan. Lidamu. Karena orang yang mengendalikan lidahnya, dia akan mengendalikan seluruh hidupnya. Tuhan berkati setiap ibu-ibu dalam ruangan ini. Kalau engkau mau sungguh-sungguh mengambil keputusan. Untuk benar-benar minta hikmat, jaga hati, intropeksi diri. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kananmu saya mau berdoa. Biarlah setiap tangan yang terangkat ke atas ini Tuhan. Sungguh kami datang pada Tuhan. Kalau kami sempat mengeluarkan kata-kata negatif, kata-kata kutuk terhadap suami kami. Terhadap anak-anak kami. Hari ini Tuhan angkat tarik semua itu dalam nama Yesus. Tidak akan terjadi dalam suamiku. Tidak akan terjadi terhadap anak-anakku. Tidak akan terjadi juga terhadap istriku. Semua diberkati oleh Tuhan. Nama berdoa Tuhan. Supaya keluarga mereka, keluarga yang diberkati Tuhan. Anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari kutuk, diturunkan berkat Allah buat mereka. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua yang di tempat ini. Angkat kedua tanganmu. Telah kulihat kebaikanmu. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Diberkati lah semua ibu-ibu yang ada dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan sekristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan. Amin. Tuhan yang selamatkan ku. Dia yang pulihkan ku. Dan membebaskanku. Tak pernah ditinggalkan. Dia tak berubah. Kasih setianya. Bapak di surga kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari arahkan hatimu dan siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Di saat engkau mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik di dalam hidupmu. Diberkatilah hidupmu. Kasih alam menyertai engkau. Damai sejahteranya diturunkan atas hidupmu. Bahkan rohnya yang kudus selalu memimpin menuntun saudara. Bahkan kasih setia alam tidak pernah meninggalkanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Terima kasih atas hidupmu. Terima kasih atas hidupmu.